Kakak, kamu aneh sekali, baru hari ini kamu kelihatannya sangat lucu Kamu pergi ke atas dulu Baiklah, baiklah Kamu ini ribut dan juga sangat aneh Mana ada yang mirip denganku Halo teman-teman, jumpa lagi di Abbey Gamespot Hari ini kita mau bermain game sakura teman-teman Ayo Mio, kita pulang Baik kakak Loh, depan itu kan rumah kita Iya Tapi kenapa jadi begini Kenapa pagarnya menjadi tiga warna Biasanya kan pagar rumah kita tidak ada warnanya Mio Iya juga, kenapa bisa jadi begitu Kenapa jadinya begitu bagus Mungkin waktu kita pergi main Kak sakura mengecat rumah ini Iya kakak, betul-betul Pasti rumahnya lagi di renovasi Wah, rumah kita menjadi bagus Coba kita lihat dulu dari depan Mio Wah, bagus sekali Iya kakak Kalau begitu, aku mau cepat-cepat lihat kamar Kamar kita Kenapa tiba-tiba di renovasi jadi begini bagus Kak sakura Kak sakura Padahal kan kita cuma pergi bermain sebentar Wah, Mio Dalamnya benar-benar keren Kak sakura Loh, kenapa pakaiannya jadi aneh begitu Kakak, apakah ada yang salah denganmu Yuta, Mio, kalian sudah pulang Iya, tapi kenapa rumah kita dalam 4 jam saja jadi begini Apa katamu Yuta, ini memang rumah kita Terus kenapa pakaianmu jadi aneh begini Ini memang pakaian kakak Yuta Oh, Mio Kamu ada yang merasa ada yang aneh nggak? Aku juga merasa ada yang aneh Pak sakura kita memang mirip Tapi pakaian ini tidak pernah kulihat Iya Kakak, kenapa pakaian yang aneh begini? Kamu lagi bilang apa Yuta? Ya sudah-sudah, kalian berdua Cepetan pergi ke kamar, belajar Oh, baiklah Tapi Mio, kalau suruh belajarnya memang mirip pakaian sakura kita Ayo kita pergi ke kamar Iya Oh, kitinya juga ada Kenapa renovasinya jadi begini? Tas bunganya juga gede-gede Ya sudah Tapi kamar kita sama sekali tidak berubah Yuta dan Mio ini kenapa? Kamar mereka kan bukannya di sini Ah, Yuta, Mio Kamar kalian bukan di sini Loh, kamar kami memang di sini Kami hari-hari kan tidurnya memang di sini Tidak, kalian berdua itu kamarnya di luar Kamar kami di luar Loh, biasanya kan kita tidur di sini kan Mio? Iya Aku biasanya tidurnya di tempat jendela ini Kalau aku tidurnya di sini kakak Kalian ini bermimpi Kamar kalian itu kan di luar Sejak kapan kalian tidurnya di dalam, Yuta? Oh, baiklah Di luar Mungkin memang kita tidurnya di luar Mio Ya sudah Iya kakak Kalau begitu Lewat mana? Tangga di sana barangkali Baiklah, aku akan langsung ke kamar atas saja Tapi kira-kira Di mana kamar kita? Ayo Mio, kita naik Kamar ini pink Mungkin yang di atas ini punyamu Aduh, susah banget nih Tangganya terlalu tinggi Ini pasti kamar si Mio Kalau begitu kelewati saja Lewat di sini Yang ini pasti kamarku Hah, kamarku kan? Loh, kamu siapa? Hah, kenapa? Kamu mirip sekali denganku? Cepat katakan Apa yang kamu lakukan di sini? Ini, ini, ini kan kamarku Oh, cepat bersuara Kenapa? Kenapa kamu punya muka mirip sekali denganku? Kamu punya baju juga mirip sekali denganku Kamu siapa? Kamu pasti alien kan? Kenapa dia sama sekali tidak menjawabku? Hah, jangan-jangan Ah, tidak Mungkin aku bertemu hantu Mio Gawat Mio Ada hantu Ada hantu Di mana si Mio? Mio, Mio, Mio Ada hantu di kamarku Mio Mio Loh Mio, ada hantu Ada yang mirip denganku di kamarku Mio Kenapa dia sama sekali tidak bersuara? Tadi kan pakaian Mio tidak berwarna hijau Dan pekat begini Eh, salah ya Mio, kamu di mana? Aduh, tadi pakai Mio kan berwarna kuning dan merah Kakak ada apa? Hah? Ada dua Mio Kenapa? Ada dua Mio apa maksudmu? Di atas sana ada Yuta yang mirip denganku Yuta yang mirip denganmu? Iya, kemudian tadi di atas itu ada Mio yang mirip denganmu Hah, aku ketakutan Tadi kukira itu hantu Atau itu alien ya? Mana mungkin kakak? Kak Sakura Kak Sakura Kenapa ada yang aneh? Ada yang mirip denganku Ada yang mirip dengan Mio Aduh, ini apa kakak? Yuta, kamu kenapa heboh sekali? Ada Yuta yang mirip denganku Kamarnya di atas Kemudian ada kamar belakang itu Ada yang mirip sekali dengan si Mio Tapi, tapi mereka berdua tidak bisa ngomong Aku sudah marah-marahin Yuta, kalian ini kenapa pulang-pulang? Kakak rasa kamu pasti dehidrasi Pergi minum air sana Minum air yang banyak Jangan ribut-ribut dan teriak-teriak Di dunia kita tidak boleh teriak-teriak Hah? Dunia tidak boleh teriak-teriak? Iya kakak Kamu itu aneh Ih, kenapa tidak ada yang percaya pada aku? Kak Sakura dan Mio juga Iya, aku percaya padamu Cepat-cepat sini Biar aku bawa kamu Ada seseorang yang mirip sekali denganmu Tapi pakaiannya tidak berwarna kuning Kalau kamu tidak percaya Pergi dong, ke sana lihat Di kamar itu Di kamar atas itu Dia ada di atas sana Cepat Mio, kamu dari sini naik Dan lihat sendiri dengan mata kepalamu Ada Mio yang mirip 100% denganmu Bahkan selain rambutnya juga mirip Cepat kamu naik Kakak, kamu aneh sekali Baru hari ini kamu kelihatannya sangat lucu Kamu pergi ke atas dulu Baiklah, baiklah Kamu ini ribut dan juga sangat aneh Mana ada yang mirip denganku Kakak, kamu, 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 kamu siapa? Kenapa, kenapa kamu mirip sekali denganku? Pakaianmu, rambutmu, sepatumu, kaos kakimu, celanamu Mata, hidung, mulut, bibir, tangan Kenapa bisa mirip? Kamu siapa? Cepat jawab Cepat Kakak, benaran Ada, ada hantu yang mirip denganku Aku sudah bilang Tapi kamu tidak percaya Kalau begitu Yang di depan sana Apakah benar-benar mirip dengan kakak Yuta? Aku coba turun dulu Kamu mirip sekali dengan kakakku si Yuta Aku cek dulu Pakaiannya warnanya biru Pakaian kakak Yuta kan warnanya kuning dan merah Kakak, kamu siapa? Kenapa kalian berdua berdanda mirip kali dengan kami? Sepat mengaku Kalian dari planet mana? Kenapa menyamar menjadi kami? Tenanglah, kamu tenang Jangan teriak-teriak Dunia ini tidak boleh teriak-teriak Dunia ini dunia cermin Dunia cermin? Apa maksudmu? Ya, di dunia cermin ini Semua orang ada duplikatnya Termasuk kakakmu Sakura Jadi, yang ini? Ya, itu di dunia cermin Namanya juga Mio Namaku juga Yuta Iya, miripnya Ya ampun Kamu jangan menyamar jadi aku Aku sudah bilang ini dunia cermin Yang itu adikku namanya Mio Kenapa si Mio lama sekali tidak turun-turun? Jangan-jangan si Yuta itu malah menangkapnya Aku harus menyelamatkan Mio Aku ambil kayu dulu Akan aku gebukin dia Ambil kayu dulu Ambil kayu dulu Berani-berani sekali Mau gangguin si Mio Mionya belum turun Yuta itu Kenapa? Kenapa diapakan si Mio? Aku akan gebukin dia Tenang dulu kakak, tenang Kenapa Mio? Hah? Kan aku sudah bilang Ini, ini dia si Mionya Hus, hus Pergi sana, pergi Kakak tenang dulu Ini, yang ini Yuta Kita di dunia cermin Dunia cermin apa maksudmu Mio? Sudah tenang dulu Kalian berdua duduk dan tenang Jangan teriak-teriak Di sini dunia cermin Kamu Yuta masih berani bicara Kamu jelas-jelas adalah mengkopi aku Kamu pasti menyamar menjadi aku kan? Aku akan gebukin kamu dengan kayu ini Aku mohon tenanglah Di dunia ini Kalian berdua tidak boleh teriak-teriak Dan juga tidak boleh marah-marah Suara kalian volumenya harus kecil Ini dunia cermin Hah? Dunia cermin? Maksudmu Kami berdua tersesat kemari Iya, kalian berdua tersesat kemari Duduklah dulu Kumohon Dengarkan dulu Penjelasanku Setelah ini kalian akan mengerti Oh, baiklah Kalau begitu Aku akan dengar penjelasanmu Mio, kamu mau sampai kapan Berdiri dan juga menunjuk begitu Aku benar-benar kaget Ada dua Mio Dua Yuta Sudahlah Mio Cepat turunkan tanganmu Dari tadi tunjuk-tunjuk Orang mau jelasin nih Duduk yang benar Baiklah Aku akan duduk Nah, sekarang Kalian berdua ini tersesat di dunia kami Dunia kami ini adalah dunia cermin Dunia cermin itu menduplikat dunia kalian Setiap mobil, burung, tanah, lumpur, cacing, ikan, dan semua hewan di dunia kalian ada di dunia kami Karena dunia kami dunia mirror, dunia cermin, dan dunia duplikat Ah, ada yang seperti itu? Iya, bahkan kakakmu juga ada di dunia kami Dan itu adalah kakak kami Cara mengenali kalian gampang Kenapa? Karena dari cara bahasa Bahasa kami lebih halus Terus suara kami lebih kecil Sedangkan suara kalian berdua Sangat keras dan sangat menusuk telinga Kenapa bisa begitu? Karena memang begitu Di dunia kalian mungkin sangat berisik Jadi kalian terbiasa berbicara sangat keras Kalau di dunia kami sangat tenang Tidak boleh berbicara terlalu keras Kalau terlalu keras Semua orang akan mendengar kalian Oh, iya juga Mio Kalau begitu kita tidak boleh teriak-teriak Mio Iya kakak Lalu kenapa kami bisa tersesat kemari? Aku tidak tahu Tapi setahuku aku juga pernah ke dunia kalian Dunia kalian itu aku pernah pergi Rumah kalian sedikit mirip dengan rumahku Kamar kita juga mirip Tapi kalian tidak punya kamar yang ini bukan? Iya Rumah kami agak sederhana Rumah kalian lebih mewah Hush Mio Jangan bilang rumah lebih mewah Emangnya kita miskin Aku tidak ada bilang kita miskin Kamu itu Kalian berdua ini Ternyata suka sekali berkelahi Aku dan Mio tidak pernah berkelahi Karena sebagai kakak Aku harus menjaganya Iya Ini kakak Yuta ini Sering kelahi denganku Kakak Yuta ini Sangat sering menjahiliku Bahkan dia sering sekali Menggebuk kepala aku Ah, mana ada? Ada Ada Kamu itu lebih jahat daripada Yuta ini Aku lebih senang Yuta ini menjadi kakakku Kalau begitu tukaran saja Mio ini menjadi adik Adik yang ini Aku menjadi adikmu saja Aku Aku tidak berpendapat begitu Karena suaramu sangat keras Ah, ya sudah Jadi sekarang bagaimana cara kami Harus kembali lagi ke dunia kami? Hmm, sejauh ini aku juga belum tahu Tapi aku akan membantu kalian Mungkin kalian akan kembali ke dunia kalian ketika bulan purnama Bulan purnama? Mio, duduk-duduk Berdiri-berdiri Duduk-berdiri 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 Kamu ini bagaimana sih? Eh, aku Aku lagi bingung Kapan ada bulan purnamanya Hmm, bulan purnama itu Mungkin sekitar Sekitar dua hari lagi Apa? Dua hari lagi? Aduh, gak khawat Kalau begini Kapan kita bisa pulangnya? Dunia ini aneh Mio, kamu itu suaranya keras sekali Kenapa kamu suaranya cempreng begitu? Soalnya aku mau cepat-cepat pulang Aku tidak tahan di dunia ini Kamu kira aku tahan? Aku juga tidak tahan Tapi kita harus tanya dulu Bagaimana caranya? Dengarkan dan duduk baik-baik Itu Kenapa pantatmu tidak mau duduk? Seperti ada paku Sudah, kalian berdua jangan ribut Pokoknya kalian jangan sampai ketahuan Kalau datang ke dunia cermin Terlebih lagi dengan kakak Sakura Memangnya kenapa Kalau ketahuan dengan kakak Sakura? Karena Adiknya yang asli kan kami Kamu kan cuma pendatang Kalau kamu ketahuan Kamu akan di penjara Dengan polisi di sini Di penjara Iya, polisi di sini Sangat tegas Tidak bisa mengampuni siapapun Waduh Kalau kamu tidak percaya Kamu boleh pergi ke kantor polisi Kantor polisi kan dekat Cuma di belakang rumah Oh iya Aku mau lihat kakak Takagi Di dunia cermin Boleh tidak? Boleh, kamu pergi saja Lewat belakang ya Tapi Jangan terlalu mencolok Dan jangan ribut Mio Kamu tunggu di sini Aku mau pergi lihat dulu Kantor polisi Bagaimana keadaannya? Kami tersesat ke dunia cermin? Ada dua Ada dua Yuta Dua Mio Dua kakak Sakura Dan dua kakak Takagi Tapi Bagaimana dengan polisi koban? Aku mau lihat dulu seragam mereka Dari sini kelihatannya sudah Oh iya Tidak boleh ngomongnya keras-keras Dari sini kelihatannya baju mereka tidak Tidak seperti polisi Tapi Baju mereka Kenapa bajunya seperti ini? Ini polisi Takagi yang mana? Polisi Takagi yang mana? Loh Kenapa dia mengulang perkataanku? Kenapa dia mengulang perkataanku? Oh Kak Takagi Kak Takagi Loh Kenapa Kenapa tidak ada yang menjawabku? Loh Kenapa Kenapa tidak ada yang menjawabku? Aneh sekali Aku harus tanya dulu sama Yuta Kenapa polisinya pakaiannya aneh? Terus dia malah mengulang perkataanku Baiklah Aku akan kembali lagi Benar perkataan si Yuta Mungkin Apa mereka bisa mengenali kami ya? Coba aku tanyakan dulu Aneh Aku bertanya Tapi polisi-polisi itu malah mengulang perkataanku Yuta Benar katamu Ada Takagi Tapi suara mereka Malah Malah mengeluarkan apa yang kukatakan Mereka mengulang perkataanku Itu tandanya Kalian bukan orang disini Polisi bisa mengenal Kamu jangan pergi lagi ke kantor polisi Kalau sampai ketahuan oleh banyak polisi Mereka akan tahu Kalau kamu bukan dunia mirror Hah? Mereka akan tahu Kalau aku Dan Mio bukan dunia mirror Iya Bisa-bisa kalian ditangkap Kalau kalian ditangkap Akan repot sekali Cara mengeluarkan kalian Kalian lebih baik sembunyi disini saja dulu Dua hari ini Sampai bulan Pernama Muncul Kalau bulan Pernama muncul Mungkin aku bisa membantu kalian Mengembalikan kalian ke dunia kalian Hah Aduh Aduh Tapi kami lapar Bagaimana ini? Tenanglah Aku akan membawakan makanan untuk kalian Dua hari ini Kalian menginap saja di kamar kami Tidak apa-apa Terima kasih banyak Yuta Terima kasih Maaf Karena sebelumnya Aku Aku malah meneriakimu Iya Aku juga Mio Aku minta maaf Dari tadi Suara Mio tidak kedengaran Tenanglah Mio Aku juga sepertimu Tapi Kalau suara kamu lebih pelan Mungkin kita akan mirip Iya Suaranya Kalau ngomong kecil Aku juga mirip sekali dengannya Kan aku sudah bilang Ini dunia duplikat Hah Baiklah Aku akan menunggu dua hari Tapi untuk dua hari ini Kami akan menumpang di rumahmu Makan Tidur Dan juga mandi disini Tidak apa-apa kan Yuta Tidak apa-apa Kan kita kembar Yang penting Jaga sikap Jangan sampai ketahuan kakak Sakura Eh Baiklah Aku mengerti Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Abbie Gamespot Apa yang akan terjadi dengan Yuta Dan Mio selanjutnya Teman-teman Ikuti terus video Abbie Gamespot selanjutnya See you next time And bye-bye guys Aku mau kembali ke kamarku saja Tunggu Mio Kamu jangan pergi Emangnya kenapa Jangan sampai dilihat orang Soalnya kita kan ada dua Oh Iya juga